Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita dengan si youtuber Abel-Abal Haha Gue punya raket original, ini Keluaran terbaru dari Werfu Sebelumnya itu Werfu TWF Tech 8, kalau salah ya Ini yang 9 Ini yang 9nya, Tech WF 9 Ini yang terbaru dari Werfu, keren Banyak banget Apa namanya ya Terkerenannya dari raket ini, banyak banget Ada beberapa nanti Keren pokoknya Kita mulai, ini Tasnya keren juga Muat 3-4 raket Oke, kita mulai reviewnya Ingat, review gue Cuman mau ngasih tau modelnya Warnanya, speknya Bentuknya Jadi kalau ditanya enak-enak, gue gak tau ya Kita mulai reviewnya Tuing Ya, ini Raketnya Ini tasnya Ini tasnya Kena raketnya di dalam Kita buka ya Untuk tasnya Dia bahannya tebal Yang tebal ini Yang anti air itu bahannya Anti air Semi-semi anti air Terus ini sablon Tapi bagus banget sablonnya Tebal Ada tulisan grafit Werfu Werfu Ini made in Korea Dia made in Korea Ini belakangnya Sisi samping Ini tasnya Jadi bisa dijinjing begini Makanya nih Oke, kita buka ya Ini keren Tasnya Dia ada dua Cantelannya Begini Apa ini namanya ya Resleting kan Resleting kan ini Kalau ini apa namanya Membuka resleting Ya Itulah Ini Kita buka Jeng-jeng-jeng Wow Keren Ini Dari sini aja Kelihatan kerennya tuh Dengan bentuk Premnya yang begini Ini ulir Ini ulir Waduh Mantul Oke Kita taruh sini aja tasnya Biar jadi background Kayak gini raketnya Wish Mantap Keren Kita lanjut langsung aja ya Kita langsung Lihat-lihat aja raketnya Penampakannya kayak gimana Kita dari atas Disini ada Dynamic Optimum Frame Ini teknologi yang bisa Yang biasa kita lihat Ada di Lining ya Dynamic Optimum Frame ini Oke Ini bentuknya disini Dia Aero Diamond Aero Sword Aero Sword Jadi Mata Kedua Sisinya ini Kayak mata pedang Ini tajam Terus disini tajam Ya kan Menipis tuh Ini Aero Sword Kita Balik lagi Kita bukan balik lagi sih Lanjut lagi Kita kesini Ini di Arah jam 11 sama jam 1 Nah Ini ada Gromet Gandeng Ini Ini ada gromet Gandeng Ini gromet Gandengnya keras Dia Wih Mantap pokoknya Keras Gak bisa dikeluarin Susah Ini keren coy Nah ini bisa nih Mantap Ini udah Gromet Udah di Udah gromet Gandeng Jadi Gromet Gandeng itu Setau gue Fungsinya Jadi melindungi Senar Bersentuhan langsung Dengan Prime Dengan body Prime nya ini Jadi kebanyakan Bukan kebanyakan sih Ada Apa ya Ada penemuan baru Ada pengalaman Ada pengalaman deh Yang pas ada pengalaman Jadi senar Itu jeblos Jeblos Dari gromet 1 Ke gromet 2 Ini jeblos Cepet Tengah-tengah Jelis Apa ya Bunyi Jeblep Begitu bunyinya Jeblos Nah jadi Kalau pakai gromet ini Ya kan Insya Allah aman Nah jadi Dia terlindungi Prime nya Keren Tuh Ya Hari ini Kuku gue bersih Gue gak ngupil hari Jadi kuku gue bersih Hari ini Mantap Ya kita lanjut lagi Kesini Untuk prime nya ini Ini keren sekali coy Dia ulir Tuh Dia ulir Nih Jadi ada Tau pinggiran pastel Atau Pinggirannya Empe-empe Palembang itu Yang kepala selam Yang kecilnya Yang kecilnya itu Itu lo wak Yang kepala selam Kecilnya Pinggirnya bayi Itu yang dilipat-lipat Begini nih Cain ini nih Sama Sama dengan ini Sikok bagi dua Ya Sikok bagi dua Jadi pinggirannya Ulirnya keren Ini bentuk ulir Cep 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 Mantul Sampai sini Sampai sini doang Terus Untuk kesini Dia gromet gandeng lagi Di bawah sini Ini jam berapa ini Jam Jam tujuh Jam empat Jam tujuh Jam empat Jam tujuh Jam lima Jam tujuh Jam lima Jam empat Itu disini Jam lapan Oke Ini bentuknya Mirip Rakyat Victor Aerodiamond Rakyat Victor yang mahal Yang mahal itu Ini sama bentuknya nih Tuh Semi-semi heksagon Kata gue ya Tuh Mantap Keren lah Pokoknya dah Nah ini ada gromet gandeng lagi Disini Ada empat Empat lubang Disini Ini ada gromet Keren Keren banget Pokoknya Oke Cukup ya Untuk prim Mantap lah Primnya ini Mantap Kecil Keren Kecil Kokoh Berotot Berurat Oke Ini logo Dari Werfu Ini logonya Keren sekali Terus Ini Tech WF9 Ini Tipenya Tech WF9 Kita balik sini Nah ini untuk speknya ya Dia beratnya 70 gram Plus minus 2 Tencent 30 Plus minus 2 LBS Jadi 32 LBS Balance point 290 sampai 300 Plus minus 5 290 sampai 300 Design by Werfu Werfu Ini made in Korea Jadi ini buatan Korea Keren banget Oke Cukup Dia beratnya Katanya 70 gram Sampai 2 gram Plus minus Jadi ini Bisa dikatakan Ini 6 U Ini rakyat 6 U Ini ringan Kita turun kesini Ini ada con nya Atau cone 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 Ini Werfu Ada tulisan Werfu disini Kiri kanan Ada semua Nih Depan belakang Pakai kiri kanan ini ya Dia keren ya Dia tanpa sembungan Plastik disini ya Atau cone Langsung Dia langsung Set Carbon Ini full carbon Ini mirip Kansa Ultralake 600 700 600 8600 lah Terus mirip Apa lagi ya Rakyat yang Nyambung-nyambung gini ya Wind Windstrom Dari Lining Windstrom 72 Itu nyambung juga Disininya Terus ada rakyat dari RS Micron Saber 17 Micron Saber 17 Micron Saber 17 Itu nyambung juga kesininya Ini jarang-jarang loh rakyat yang nyambung Ya kan Terus kesini Ini kerennya lagi coy Ini gripnya grip tulang Ini gripnya grip tulang Ini memang dari Werfunya udah pake grip tulang Jadi yang suka grip tulang tuh enak buat megangnya nih Aduh Mantap Ini gripnya aja Kalau kita sengaja beli Ini paling murah 25 ribu loh Untuk gripnya doang Nah Dan di dalam grip ini Ini Carbon lagi Jadi dia bukan kayu Bonggolnya bukan kayu dia ini Carbon Jadi langsung begini Jadi dari atas frame Atas frame sampai Sini Itu Carbon semua Tanpa kayu Tanpa kayu Tanpa sembungan kayu Keren banget Jadi Mantul Nah ini bisa digosok Ini ada barcode dari Werfunya Terus ini kayak Minuman Eh jangan sebut merek lah Kita gak disponsorin soalnya Ini digosok Nanti mungkin keluar keaslian Ada kode mungkin disitu Nah Ini untuk logo Oke Bonggol Ini bonggol belakangnya Ini Werfu Ini bisa disentuh Ini merahnya ini Karena dia gak ada micanya Langsung Timbul Dia timbul ini Oke Kita timbang Kita timbang Rakyatnya Ini kita ambil buat Thumbnail dulu Wih keren begini ya Nah sama Bonggolnya Wih Mantul Kita timbang Buat Memastikan Tadi beratnya katanya 72 gram Sekarang kita buktiin Apakah benar 70 gram Nah Nih Gue punya Kardus Gimana ini enak Nganaroknya Begini saja Nah Karena kalau gue pake ini Ini Mempet di Meja dia Kita mulai dari nol ya pak ya Ya terima kasih Oke Ini kita timbang Bismillahirrohmanirrohim Oke Mantap Ini kenapa beratnya 87 gram Ini coy Tulisannya 70 Kenapa ya Apa gara-gara Ini kali ya Coba kita Copot ininya deh Nah Ini kita copot Ini karena Ini aja itu 3 gram 2 gram Kalau salah Nah Bener kan 2 gram Ini doang 2 gram Kita timbang Waduh Kagak ngaruh coy 86 gram Nih Tanpa sambungan Tanpa senar Dan tanpa Grip Grip tambahan Jadi Simpulannya ini Racket Beratnya 85 gram 85 gram itu 4U Sedangkan disini tadi Tulisannya 70 gram Entahlah Hanya Si Samsul Yang tahu Oke Kenapa bisa begitu Itu aja Keren Dari wear food ini Yang minat Silahkan Untuk yang minat Racket ini Ini wear food Made in Korea Dia keren Dia full carbon Tanpa sambungan kayu Frame Frame ulir Keren banget Ada gromet gandeng Gripnya grip tulang Dapet tas pula Waduh Mantul Oke Ini untuk Pemesanan Nomor gua Ini pribadi gua Gak ada nomor lain Selain ini Tenang aja Amanah Ya Gak mungkin Gok bohong Gok punya youtube Gok dapet gaji dari youtube Masa gua cuman bawa kabur Duit cuman 200-300 Ya kan 400 Ada kemarin WA gua Bang ini amanah Gak aduh Kata gua Masa gua gak amanah Masa gua makan duit haram Ada-ada aja Amit-amit ya Oke Ini nomor WA gua Yang memasang silahkan Itu aja Untuk review gua Lebih kurangnya Terima kasih Lebih kurangnya Minta maaf Apabila ada kata-kata Yang tidak sengaja Mumpul Tidak disengaja Yang udah subscribe channel gua Terima kasih Yang udah belum subscribe Silahkan di subscribe Selamat datang Untuk penonton baru Itu aja Terima kasih Jaga kesehatan Jangan lupa makan Jangan lupa istirahat Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh